Setelah menemui Wapres, Gibran menemui Prabowo di kediaman Dinas Menteri Pertahanan di Kompleks Widya Chandra. Lalu keduanya menemui Jokowi di Istana Merdeka. Bila dua partai lawan politik Prabowo-Gibran, yakni Nasdem dan PKB, sudah didekati, kini tinggal PDI Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera. Dua partai yang juga pemilik kursi di Dewan Perwakilan Rakyat. PDIP bahkan adalah peraih kursi terbanyak di Senayan. Tapi berbeda dengan Nasdem dan PKB. PDIP belum mau menetapkan sikap terhadap Prabowo-Gibran. Keputusan diambil pada Mei saat Rapat Kerja Nasional atau Rakyat Nas Partai berlogo banteng. Akan digelar Rapat Kerja Nasional yang insya Allah akan kami lakukan pada bulan Mei yang akan datang. Di sanalah PDI Perjuangan bersama segenap struktur partai, baik DPC maupun DPD, akan bersidang, akan bermusyawarah, melihat ABCD-nya tentang dinamika dan masa depan demokrasi di Indonesia, dan kemudian akan memberikan usulan kepada Ibu Megawati Soekarno Putih selaku Ketua Umum PDI Perjuangan Pemegang Hak Prerogatif Kongres, untuk kemudian di sanalah PDI Perjuangan akan menentukan sikap politiknya, akan berada atau di luar pemerintahan. Sewan politik Prabowo pasca unggul hitung cepat hingga penetapan oleh KPU, memang belum bisa sampai mengetuk PDIP yang pada saat penetapan KPU, kontestan pilpresnya, Ganjar Prano Wangfut MD, tidak hadir. Upaya mempertemukan Prabowo dengan Megawati Soekarno Putih seperti saat 2019, rekonsiliasi politik pun belum ada sinyal terang, hingga putusan Mahkamah Konstitusi atas gugatan hasil pilpres dan penetapan oleh KPU.